Sebuah video viral di salah satu media sosial Memperlihatkan perdebatan antara sejumlah anggota polisi Dan pemilik usaha suku cadang mobil di Babelan, Bekasi Pemilik usaha dalam video itu mengaku Sudah beberapa kali didatangi polisi yang minta surat izin usahanya Yang kesemuanya ia tolak Pihak Polda Metro Jaya menyebut Keempat anggota polisi itu punya surat perintah penyelidikan Dan penyelidikan itu berbasis Laporan warga yang curiga dengan kegiatan di tempat usaha itu Usahanya apa aja Bapak ngerti gak surat izinnya? Kayak apa? Ini B, Kak Beli-nya, sesuai gak? Gak ada surat izin saya? Saya cuma ada izin ini Terus, gimana? Pakai barang-barang ini, ada gak izin-izinnya? Gak ada Bapak yang bilang sendiri, kan? Ya, yaudah Kita kan ada yang tahu nih, Pak Ini saya gak perlu juga lihatkan, ada gak ada Karena Bapak bukan ahli perizinan Pedebatan antara seorang pemilik bengkel pengolahan spare part mobil di Babelan, Bekasi, Jawa Barat Dengan sejumlah polisi ini, diunggah oleh sebuah akun TikTok Ini dari second Dibenerin baru, dijual baru, seperti itu kan? Terserah Bapak ngomong Iya, bener gak? Gak tahu saya, gak mau jawab Gimana? Iya Anda mau memvideo-kan, tapi salah Anda usah Terserah mau salah, mau gak Bisa video-in Terus, apa lagi? Sekarang, kita ikut Bapak Bapak mau ikut saya Bapak mau ikut saya Bapak mau ikut saya Bapak mau ikut saya Ke kantor Ngapain? Buat menjelaskan, barang-barang ini dari mana Buat apa? Dalam video yang telah ditonton sekian juta kali ini Pemilik usaha menyebut, ia telah beberapa kali didatangi polisi dengan alasan yang sama Datang beberapa osmenom polisi, Polda Metro Jaya Melakukan penggeledahan paksa Lalu beberapa barang mereka kumpulkan Dan dua orang teman saya mau dibawa ke Polda Metro Jaya Tujuannya apalagi kalau bukan untuk memintakin sejumlah uang Sementara pihak Polda Metro Jaya menyebut Empat anggota polisi yang mendatangi lokasi Berasal dari Subdit Industri dan Perdagangan Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Dan bertujuan untuk menindak lanjuti laporan masyarakat Terkait adanya pengolahan spare part mobil bekas dibuat menjadi baru Keempat anggota polisi itu juga dilengkapi oleh surat perintah penyelidikan Terkait perizinan usaha Ya, di lokasi itu ada kegiatan pengolahan spare part mobil bekas Yang berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat Spare part mobil bekas ini diolah menjadi baru Yang proses perizinannya ini sedang didalami Dan apabila para pihak yang didatangi oleh petugas polisi yang merasa keberatan Itu boleh atau dapat dan dilindungi Mau mengadu, ada dugaan pelanggaran kode etik Ada dugaan pelanggaran disiplin Ataupun ada dugaan pelanggaran pidana sekalipun Silahkan dapat melaporkan Saat ini polisi juga masih terus menyelidiki terkait perizinan usaha itu Dan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Jika pemilik usaha keberatan dan merasa ada pelanggaran SOP Bisa melapor ke ProBAM Polda Metro Jaya Mohd Subadri Arifqi melaporkan dari Jakarta